selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saran kepala sekolah berikut ini 1. berteman dengan siapa saja 2. saling berbagi 3. saling menghormati 4. saling membantu dan bekerja sama 5. hormat kepada guru dan sayangi teman 6. menaati aturan sekolah maksud dari saran-saran yang dikatakan oleh kepala sekolah tersebut yaitu mengharapkan sikap ubi dan teman-teman untuk lebih baik lagi dan agar murid-murid di sekolah dapat merasakan senang saat belajar bersama bapak ibu guru di sekolah nah mari kita lanjutkan ke cerita selanjutnya berikut ini adalah bacaan dari teks tema 4 subtema 2 halaman 88 dengan judul setiap orang ingin didengar setiap orang mempunyai cerita yang ingin disampaikan mereka memiliki hak untuk didengar kita hendaknya menjadi pendengar yang baik sebaiknya kita menatap mata orang yang berbicara apabila ada orang yang sedang berbicara kita harus mendengarkannya sampai selesai berikan pendapat yang baik jika diperlukan perhatikan apa yang sedang diucapkannya jadilah pendengar yang baik saran bagi yang berbicara yaitu 1. menggunakan bahasa yang lembut dan sopan 2. berbicara tentang hal yang baik 3. memberikan kesempatan lawan bicara untuk berpendapat nah sampai sini pembelajaran bahasa Indonesia mari kita lanjutkan ke pelajaran selanjutnya terima kasih bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jumpa lagi bersama Ustazah Ningsi Yunani kali ini kita akan belajar matematika tentang apa ya nah tentang menentukan pengurangan bilangan yang hasil selisihnya diketahui yuk kita belajar bersama nah disini perhatikan ada contoh ya contoh yang pertama 150 dikurangi y sama dengan 80 kemudian tentukan nilai y nya ya karena 150 dan 80 hasilnya itu sudah diketahui maka kita akan menentukan y nya penyelesaiannya nah jika yang ditanyakan y ini ya sedangkan bilangan pertama 150 ini dan hasilnya yang 180 yang 80 ini hasilnya sudah diketahui maka selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima Y Jika X lebih besar dari 96 Misal X sama dengan 199 Maka X dikurangi 96 sama dengan Y Jadi 199 yang tadi kita umpamakan Dikurangi yang sudah diketahui 96 Sama dengan 199 dikurangi 96 Sama dengan berapa? 103 Untuk pengurangannya nanti bisa dikunakan susun pendek Jadi kemungkinan yang mendaftar sebanyak 199 siswa Sedangkan yang belum diterima sebanyak 103 siswa Nah mudah kan belajar matematika? Lebih semangat lagi ya Oke kita lanjut ke pembelajaran berikutnya Halo Assalamualaikum Kembali lagi dengan Ustaz Bia Kali ini kita akan belajar PPKN Masih dengan kewajiban dan hak Bedanya Kewajiban dan hak yang akan Ustaz Bias adalah Kewajiban dan hak di sekolah Lanjut Setiap warga sekolah berhak menerbatkan sekolah Ataupun lingkungan yang sehat dan nyaman Supaya menerbatkan itu semua Kita sebagai warga sekolah Mempunyai kewajiban dan hak Untuk menjaga semua lingkungan sekolah Agar tercipta sekolahan yang sehat dan nyaman Apa saja kewajiban kita di sekolah dan hak kita di sekolah Simak berikut ini Kewajiban di sekolah 1. Membuang sampah pada tempat sampah Kita sebagai warga sekolah Harus selalu menjaga kebersihan dengan cara Membuang sampah pada tempat sampah Berikutnya Mencuci tangan setelah bermain Mencuci tangan bukan hanya setelah bermain Mencuci tangan juga kita lakukan sebelum dan sesudah kita makan Berikutnya Membersihkan lingkungan sekolah dengan rutin Nah kita sebagai warga sekolah Harus selalu membersihkan lingkungan sekolah kita Agar Kelas kita Sekolah kita Menjadi bersih dan nyaman Sudahkah kita melaksanakan kewajiban tersebut? Hak di sekolah Yang pertama Belajar dengan nyaman Kita sebagai warga sekolah Terutama sebagai siswa Berhak mendapatkan lingkungan belajar yang nyaman Hak berikutnya adalah Mendapat tempat bermain yang bersih Kita sebagai warga sekolah Juga berhak mendapatkan tempat bermain yang bersih Dengan lingkungan yang bersih Kita pun akan nyaman ketika kita bermain Hak berikutnya Yaitu Mendapatkan fasilitas sekolah yang bersih Fasilitas sekolah Itu ada berbagai macam Contohnya Ruang kelas yang bersih Kemudian Tempat sampah yang bersih Ada juga Toilet yang bersih Kemudian Kantin sekolah yang bersih Dan Perpustakaan yang bersih Nah anak-anak Setelah kita belajar kewajiban Dan juga hak kita di sekolahan Ustaz ingatkan lagi Agar kita mengedepatkan kewajiban kita Di atas hak kita Agar kita di sekolahan juga Bisa belajar Bisa bermain Dengan nyaman Sekian pembelajaran dari Ustaz Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikian Pembelajaran temati kali ini Semoga bermanfaat Tetap semangat belajar Walaupun di rumah Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wabarakatuh